Pada teka-teki kali ini, aku bakal kasih kalian teka-teki untuk menebak nama-nama hewan buas yang ada di seluruh dunia. Kalau kalian suka banget sama pengetahuan tentang hewan, kalian pasti bisa jawab. Coba jawab semua pertanyaannya dengan benar ya. Kamu udah siap belum nih? Kalau sudah, langsung aja yuk kita mulai teka-tekinya. Teka-teki pertama Hayo, di teka-teki yang paling sulit ini, pasti kamu bakal susah jawabnya. Berbeda dari hewan lain, kalau hewan ini memiliki bentuk tubuh yang panjang dan gak punya kaki. Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Ada yang bisa jawab gak nih? Jadi ini adalah ular guys. Gimana? Siapa aja nih yang masih jawab salah? Tetap semangat ya, ini baru permulaan kok. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua Hayo, kalau clue-nya kayak gini, kamu bisa jawab gak? Hewan ini adalah hewan buas yang memiliki tubuh yang gede banget. Ciri-cirinya, ia memiliki belalai di bagian hidung untuk minum dan mengambil makanan. Gimana? Pasti udah pada tau dong ini hewan apa? Coba dijawab dari sekarang ya. Gimana? Kamu tau gak jawabannya? Yap, ini adalah gajah. Kalian pasti tau kan hewan satu ini? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga Di teka-teki selanjutnya, gambarnya seperti ini guys. Kalau hewan buas ini biasanya hidup di sungai. Dia hidup di air maupun di darat lho. Coba jawab dan aku kasih waktu 10 detik. Yap, betul banget. Jawabannya adalah buaya. Coba lihat tuh, giginya tajem-tajem banget ya. Serem! Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat Hewan ini terkenal sebagai kucing liar terbesar ketiga setelah harimau dan singa. Agak sulit nih. Yuk coba ditebak dulu ya. Waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Jadi jawabannya jaguar guys. Siapa aja nih deh antara temen-temen yang udah pernah lihat hewan buas ini secara langsung. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima Di tuka-teki selanjutnya gambarnya seperti ini guys. Nah, kalau hewan buas ini bisa hidup di air. Hewan ini kecil dan menyedot darah kamu. Coba dipikir apa jawabannya ya. Waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Yep, betul banget jawabannya lintah. Gimana? Gampang banget kan teka-tekinya? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keenam Kalau aku kasih clue gambar ini, kamu pasti bisa jawab. Hewan satu ini memiliki dua tanduk yang panjang dan tajam banget. Bisa dibilang itu adalah senjata dia untuk bertahan dari serangan hewan buas lainnya. Katanya hewan ini akan menyerang dengan tanduknya kalau ia melihat apapun yang berwarna merah. Coba dijawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah banteng. Kalau gak percaya, coba lihat clue dan gambarnya dengan teliti ya. Teka-teki ketujuh Nah, hewan ini adalah hewan yang dijuluki sebagai raja hutan. Kira-kira kamu tahu gak ini hewan apa? Coba dijawab dalam 10 detik. Jawabannya adalah singa guys. Kita lanjut ke teka-teki terakhir. Teka-teki kedelapan Kalau aku kasih clue kayak gini, apa yang kamu pikirkan? Kira-kira ini hewan apa ya? Hewan ini berbulu tebal dan bisa berdiri. Hewan ini berbahaya karena kukunya yang panjang dan tajem banget. Udah pada tahu belum ini hewan apa? Coba ditebak dalam 10 detik. Hayo, kalian udah nemu belum jawabannya? Yap, ini adalah beruang. Siapa aja nih yang pernah melihat hewan ini secara langsung? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kesembilan Kalau ada huruf dan gambar ini, kamu tahu juga gak? Hewan ini ciri-cirinya memiliki cula dan kulit tubuh yang tebel banget. Kira-kira hewan apakah ini? Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Jawabannya adalah badak. Gimana? Gampang banget kan? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kesepuluh Kalau cluenya kayak gini, kamu bisa jawab gak ya? Hewan ini adalah hewan yang memiliki tanduk yang panjang. Ciri-cirinya, tanduknya menyerupai ranting. Kira-kira hewan apakah ini? Langsung aja dijawab dalam 10 detik. Gimana? Kalian tahu gak jawabannya? Ini adalah hewan kijang. Siapa aja di sini yang jawabannya sama kayak aku? Selamat ya guys! Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kesembilan Teka-teki kesembilan Kalau cluenya kayak gini, kamu bisa jawab gak? Hewan ini seperti kucing yang bertubuh besar tuh. Ciri-cirinya memiliki warna bulu yang unik. Dijamin kamu pasti bisa jawab nih. Langsung aja ditebak dalam 10 detik. Gimana nih, kalian tahu gak jawabannya? Ini adalah macan guys. Kalian pasti tahu juga kan? Teka-teki ke-12 Nah, kalau hewan ini termasuk hewan khas Australia. Iya, ciri-cirinya hewan ini memiliki kantung di bagian perut dengan cara jalan yang melompat. Yang uniknya, hewan ini punya tangan yang kecil. Agak sulit nih. Coba ditebak dalam 10 detik. Jawabannya adalah kangguru. Siapa aja yang pernah lihat hewan buah satu ini secara langsung? Coba dong komen di kolom komentar. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ke-13 Kalau hewan ini, kalian pasti tahu. Hewan ini udah jadi hewan yang dilindungi guys. Ciri-cirinya, ia memiliki bentuk tubuh kayak biawak tapi lebih besar. Kalau kalian tahu, waktunya 10 detik untuk kamu jawab. Hayo, udah tahu belum jawabannya? Kalau kamu tahu, jangan lupa kasih tahu kita di kolom komentar. Nah, itu dia teka-teki tebak nama hewan buas yang ada di seluruh dunia. Gimana menurut kalian? Seru banget kan? Kalian pernah ketemu sama hewan yang mana aja nih? Coba absen di kolom komentar ya. Kalau kalian suka sama teka-teki kayak gini, boleh dong di-share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like dan juga komen. Tips pintar selalu lebih tahu. Peace out! Sub indo by broth3rmax